Pemirsa DIR Narkoba Polda Jabar Inilah sebuah gudang di belakang rumah yang dijadikan oleh pelaku bernama URIP untuk pembuatan obat-obatan terlarang yang digerbek oleh Direkturat Reserse Narkoba Polda Jabar dan Badan Narkotika Nasional atau BNN yang terletak di kawasan Melong, Kota Cimahi. Lokasi di Melong merupakan hasil pengembangan TKP pertama yang dilakukan penggerbegan di kawasan Kopo Bandung. Di TKP kedua tersebut selain mengamankan satu orang pelaku sebagai peracik obat-obatan terlarang, polisi pun mengamankan dua alat mesin pencetak obat dan satu juta obat terlarang jenis Eczimer dan 3X. Pada saat itu ditemukan, ditangkap tersangka tersebut sama Sarman yang akan mengirim obat Eczimer ini ke Jakarta. Sekitar 600 ribu butir pil, ada 4 dos besar. Kemudian dari situ tim mengembangkan, ternyata Sarman itu mengambil bahan pil tablet berbahaya tersebut di perumahan Kopo Permai. Kemudian didatangi ke TKP di Kopo Permai, ditemukan alat pencetak pil TKP-1 ini ya, dengan bahan bakunya yang sudah diracik, yang siap untuk dicetak. Kemudian di rumah, di perumahan Kopo Permai tersebut, didapati juga dua orang pelaku tersangka yang lainnya, yang tugasnya itu mencetak, mencetak pil yang digunakan untuk mesin yang ada di sana. Dalam satu hari, pelaku dapat memproduksi 50 ribu pil terlarang yang dijual ke Bandung Raya, Jakarta, dan Surabaya. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara.